Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Highlights. Produsen kendaraan listrik Tiongkok, NIO Inc. berencana melakukan PHK lebih lanjut. Rencana ini menyusul NIO yang sebelumnya sudah mengumumkan rencana pembangkasan 10% tenaga kerjanya pada bulan lalu. Produsen kendaraan listrik Tiongkok, NIO Inc. berencana melakukan PHK lebih lanjut setelah perusahaan tersebut mengumumkan rencana untuk membangkas 10% tenaga kerjanya bulan lalu. Beberapa departemen diminta untuk menyiapkan daftar PHK cadangan yang mungkin memperluas jumlah pemecatan awal menjadi 20 hingga 30% di dalam unit tersebut. Pemotongan ini terutama akan berlaku untuk bisnis non-inti atau bisnis yang membutuhkan investasi besar yang tidak akan menghasilkan keuntungan cepat. Sementara bagian lain yang lebih penting dalam bisnis NIO seperti penjualan masih membuka lapangan kerja. NIO yang pernah dianggap sebagai salah satu bintang paling cemerlang di pasar kendaraan listrik Tiongkok gagal mencapai target penjualannya dan terus membukukan kerugian. Menurut laporan tahunan terbaru perusahaan, terdapat 26.763 karyawan full-time di perusahaan tersebut pada akhir tahun 2022. Selain kendaraan listrik, bisnis NIO meliputi manufaktur baterai dan semikonduktor serta telepon seluler. Beberapa rencana ekspansi internasional termasuk memasuki pasar Amerika Serikat juga telah ditunda. NIO pada 5 Desember memperkirakan pendapatan untuk kuartal ke-4 hingga 16,7 miliar yuan, lebih rendah dari perkiraan rata-rata analis sebesar 21,4 miliar yuan. Selain itu, margin kotor NIO turun hingga 1% pada kuartal ke-2, namun pulih menjadi 8% dalam 3 bulan hingga 30 September. NIO memiliki target mengirimkan 250 ribu EV tahun ini, namun hingga November hanya mengirimkan 142 ribu 26.